Aku siap untuk makan terlebih dahulu, karena aku memiliki brokoli terkecil yang pernah ada, ini akan cepat habis. Tapi tetap saja menjijikan. Apa yang kamu tertawakan? Apakah ada brokoli di bibirku? Aku akan membersihkannya. Siapa yang akan mencoba di antara kalian? Bukan aku. Aku sangat tidak suka brokoli. Ini sangat menjijikan, dan baunya juga menjijikan. Ayo kita coba tapi. Aku tidak mau makan itu. Sangat lucu. Berhenti tertawa padaku. Kamu akan mencoba menyelesaikan dengan cepat. Aku harus mencobanya. Aku harus terus memakannya. Bye-bye. Aku selesai. Sekarang juliranmu. Ini sangat baik berteman dengan kalian, tapi aku tidak mau makannya. Aku harus mendapatkan ide bagus. Bagaimana jika aku membuat jus brokoli? Bagaimana kalau aku tekan sehingga keluar jus dari brokolinya? Ini sangat lucu. Apa? Hampir selesai. Akhirnya sedikit lagi selesai. Berapa banyak jus di dalamnya? Apa yang kamu lakukan? Akhirnya aku bisa minumnya. Apa? Tidak. Aku pikir aku sakit. Apa yang kamu lakukan? Maaf. Aku ingin tahu apa yang kamu punya sekarang. Siapa yang akan membuka pertama kali? Oke, Tina. Ini adalah saat terbaikmu. Dan kamu punya satu mata jelly. Bagaimana dengan Oscar? Kamu punya mata yang lebih besar. Dan Julie. Kamu punya mata yang paling besar. Ini seperti mata yang raksasa. Tapi kamu jangan kecewa. Kamu tidak boleh ketawa kepada Tina. Tina, buktikan kalau rasanya juga sama ya anaknya. Apa? Tina apa yang terjadi dengan mata itu? Bagaimana kamu lakukannya? Penyihir tidak menceritakan rahasia mereka. Ini lezat. Sayang sekali aku tidak punya cukup. Aku mau lagi. Ada yang mau berbagi? Berbagi? Tina, jangan konyol. Ayo berhentilah. Tidak. Aku tidak akan berikannya padamu. Oke, baiklah. Tunggu. Aku tidak akan berikannya padamu. Ih, kamu sangat serakah. Kamu memberikan mulidahku. Berikan matamu. Kembalikan, Oscar. Sepertinya kamu akan membelahnya menjadi dua. Kalian harus lebih berharap hati dengan barang itu. Sudah kubilang kamu harus mematakannya dengan dua. Ayo, Oscar. Lakukan saja. Aku hanya memiliki setengahnya saja. Itu sama sekali tidak adil. Karena aku memiliki mata selai jeruk yang luar biasa. Aku akan mengambalikannya padamu. Makanlah. Kamu juga tidak mau nerimanya. Ayo, kita coba. Terima kasih, Tina. Terlihat sangat menggugah selera. Oh, rasanya sangat enak. Aku juga ikut lapar. Tapi, matanya sangat dijijikan. Ayo, kamu coba. Sangat enak. Apakah dia bagaimana? Dan dia adalah monster. Aku pikir aku terjebak. Lihatlah, Tina. Ayo, kita akan membantumu. Itu terbang. Aku bahkan tidak bisa menghabiskannya. Kembalilah padaku. Mereka pecah. Berhentilah. Ini sangat enak. Apa yang ada di bawah penutupmu? Tina, ayo ambil. Burger itu sangat besar. Aku belum pernah melihatnya seperti ini. Apa yang lain miliki? Julie? Apa punyamu? Ini burger kecil. Sangat kecil. Bagaimana dengan Oscar? Hmm, buruk Oscar. Burger ukuran ini terlihat lezat. Dan ini pas untukmu. Julie, ayo kita mulai dengan kamu. Baiklah, tapi pertama-tama aku harus mengganti pakaianku. Aku tidak bisa melihat burgernya sama sekali. Jadi, penampilan ilmuwan muda akan sangat berguna. Ayo kita coba. Hmm, ini sangat enak. Aku tidak punya lagi. Oscar, giliranmu. Oh, akhirnya aku kelaparan. Mari kita coba. Huuu, sangat enak. Oh, maaf. Ini selalu seperti itu selesai makan. Aku tidak bermaksud. Dan Tina, giliranmu. Ini benar-benar terlalu besar. Bagaimana bisa lebih mudah untuk dimakan? Aku akan mencoba satu gigitan di sini. Aku punya ide yang bagus. Dan aku punya pisau. Tina, coba dengan ini. Wow, ini ide bagus. Mari kita coba sekarang. Garpu dan pisaumu terlalu kecil untuk raksasa seperti ini. Aku akan perlu gergagi selama bertahun-tahun. Kita perlu sesuatu yang lebih besar. Ayo kita coba di sini. Aku sudah mengerahkan seluruh tenagaku. Tapi tetap saja tidak berhasil. Ini adalah gergaji ayahku. Dia seorang penebang kayu dan... Ih, sedikit lagi selesai. Ini dia. Sait, aku tidak bermaksud. Ayo kita mulai mencabanya. Oh, wangi yang sangat enak. Apa yang kalian inginkan? Bolehkah aku mentah sedikit? Apa? Kamu mau berger... Aku bahkan tidak tahu. Ini... Apakah kamu ini cukup? Apa? Aku tidak perlu salah. Ayo kita coba. Hmm, rasanya sangat enak. Aku akan makan dua sekaligus. Ini sangat gila. Apakah kamu makan semuanya sendirian? Ini sangat mengejutkan. Dan aku pikir kamu makan itu sangat lucu. Tapi jangan khawatir. Aku tidak sabar untuk melihat apa yang dimiliki Tina. Ini adalah popit kecil. Apa itu, Oscar? Oh, banyak orang yang mengenal popit ukuran itu. Sangat menyenangkan untuk diledakkan. Bagaimana dengan Julie? Wow, aku tidak percaya. Kamu bisa terus dan terus. Tapi Tina akan jadi yang pertama. Oke, sekarang ayo kita coba. Aku punya popit yang paling kecil dan jari-jariku terlalu besar untuk itu. Kenapa kamu tertawa? Aku sudah menemukan ide yang brilian. Kita bisa menggunakan tangan yang kecil ini untuk popit yang kecil. Dengan jari-jari ini, aku bisa menekan tombol-tombolnya. Lucu. Tut, tut. Sempurna. Sekarang aku bisa bermain popit tanpa henti. Keren, bukan? Tina, kamu bisa bermain lebih hati-hati tanpa tangan-tangan kecil itu. Ayolah. Kalau begitu, aku butuh yang lebih keren. Ini benar. Sebuah rencana keren muncul di kepala aku. Aku bisa meretakkan popit ini ke dalam jepit rambut. Lalu akan aku tidak hanya punya mainan, tapi juga jepit rambut yang keren. Keren sekali, bukan? Aku sangat menyukainya. Yes! Lihatlah. Bagaimana menurutmu? Oh, itu sangat menarik. Akhirnya giliranku untuk bermain. Aku punya ide yang bagus. Bingo. Aku bisa menggunting sampul popit untuk ponsel baruku yang keren. Keren, bukan? Jangan halangi aku. Dan ini dia. Sekarang yang harus kita lakukan adalah menyalakan. Teleponnya. Sangat cantik, bukan? Jangan sentuh. Ini adalah ide kerenku. Tina. Kamu tahu apa yang kamu maksud? semua orang punya popit keren, tapi aku tidak. Aku juga akan melakukan sesuatu yang keren. Tapi, perlu sedikit berpikir untuk mengotong-atik popit. Benar. Ini adalah sesuatu yang akan membuat kamu panik. Aku butuh benang jarum untuk trik rajinan tanganku yang keren. Baiklah. Aku mendapatkannya. Sekarang, jahit kedua sisi yang berlawanan menjadi satu dan pasang tali yang indah. Keren dan kamu akan melihatnya. Ayo lah. Yeay. Ini selesai. Aku punya tas tangan baru yang trendy. Dan ini adalah popit. Eh, pinggirkan tanganmu. Tina dan Oscar, kamu memiliki adonan pizza di depanmu dan di belakang kalian ada pizza pengukur yang perlu kamu gulung. Bahan makanan yang jatuh harus kamu tambahkan ke dalam adonan ya. Oscar sudah mulai. Apa yang akan jatuh? Itu mengerikan. Aku banci jamur. Tina giliranmu. Itu mudah. Apa yang aku dapatkan? Ini pisang yang manis dan lezat. Aku sangat beruntung. Aku teributi kulit yang dikejaku. Aku bukan tempat sampah, Tina. Maafkan aku, Oscar. Aku benar-benar merindukanmu. Kenapa kamu begitu marah? Itu hanya kulit pisang. Sudah waktunya tetap mengisinya. Aku rasa aku pikir kehilangan beberapa pisang lagi. Dan satu lagi. Ini baru sempurna. Benarkan, Oscar. Aku pikir aku merindukanmu lagi. Iya, aku mengerti. Aku akan menangkapmu. Harus waspada. Tapi untuk sangat tinggi, aku ingin menikmati pizza pisangku. Baunya enak. Bagaimana rasanya? Aku juga ingin coba pizza pisang. Tidak, tidak. Itu kulit pisangnya. Woy, tidak. Aku mendapatkannya. Kulit pisang bisa menjadi hal yang baik. Kamu mau ngambil pizza? Aku udah mau makannya, kan? Silahkan. Ini sangat payah. Aku benci jamur. Apalagi di atas pizza. Ayo kita keluarkan. Ini pertama kalinya aku makan pizza insinya jamur. Ini benar-benar enak. Aku ingin mencoba lagi. Enak sekali. Tapi apa itu? Cacing? Kau harap aku tidak makan cacing. Pizza jamur menyebalkan. Tidak, aku tidak suka lagi makan dengan jamur. Oh, man. Siapa yang akan berputar kali ini? Apakah Oscar? Ayo aku ingin tahu. Apakah yang akan kamu dapatkan? Dan Oscar mendapatkan makanan kucing. Aku tidak menyadari bahwa Oscar adalah lama kucing. Aku ingin sekali melihat kamu makan pizza makanan kucing. Aku, aku dapat rainbow jelly beans. Oscar, kamu mulai kali ini, ya? Kamu tidak mau, ya sudah. Tapi kamu harus memakannya. Aku akan mulai pizzaku dengan jelly beans pelangi. Aku suka itu. Kelihatannya lezat, bukan? Aku pikir tampilan juga bagus. Ini benar-benar terlihat luar biasa. Aku sangat menyukai marshmallow yang manis. Bolehkah aku minta satu? Oscar, jangan coba-coba mencari selai jerakku. Lepaskan tanganmu. Tapi aku hanya punya satu. Tidak apalah, aku ingin punyamu. Itu lebih baik. Aku akan mencoba pizzai selainya. Baunya enak, tapi bagaimana rasanya? Wah, ini sangat luar biasa. Lezat. Apa kamu ingin, Oscar? Apa yang kamu inginkan, Oscar? Pizza ku enak. Makanlah pizza kucingmu. Baiklah, aku akan memakannya. Kamu harus memohon padaku untuk itu. Aku tidak bisa membayangkannya. Oh, mama, ini bau sekali. Tina, bagaimana kalau tidak ada makanan kucing? Aku bisa melihat bahwa kamu sangat ingin melihatku melakukan ini. Lalu kita tuang, kena coba. Melihatannya mengerikan. Aku rasanya seperti ada kucing di mulutku. Ini sangat menjijikan. Bagaimana mungkin hewan berbola yang lucu bisa makan ini? Dan Tina senang melihat aku menderita. Uh, mengerikan. Tidak ada yang salah denganku. Tina, aku merasakan sangat berbeda. Oke, Oscar, si kucing. Aku akan mencakarku dengan cakarku. Kamu membeli make up dan ini pizzanya. Tidak ada yang makan. Sangat lezat. Siapa akan memutarnya sekarang? Oscar, di mana kamu letakkan tanganmu? Tidak, aku ingin bermain batu guni kertas supaya adil. Ayo, Oscar, kamu menang. Baiklah, putar. Tidak diragukan lagi karena aku adalah juaranya. Nah, akhirnya aku mendapatkan sesuatu yang lezat. Krim kocok. Yeay, Tina jangan cemburu ya. Kamu bisa memutarnya. Apa? Tidak mungkin. Apa ini? Busa cukur. Ini menyebalkan. Sekarang kamu adalah pecundang. Kilangan kehormatannya. Begitu semangat menjadi pertama, kan? Ayo main. Aku tidak akan tertawakannya. Sebaiknya aku mulai menambahkan pizzaku dengan krim kocok. Luar biasa. Mari kita coba. Oh, rasanya. Oscar makan dengan sangat baik. Mengapa dia beruntung dan aku tidak? Karena aku beruntung, Tina. Pizza krim kocoknya sangat enak. Apa yang kamu inginkan? Krim? Ini dia. Aku tidak akan memberikan yang padamu. Itu punya aku. Kamu hanya diisikan, tak melihat. Itu saja. Aku ingin ini. Aku akan menaruh busa cukur. Aku di atas pizzanya. Dia tidak akan bisa membedakan dengannya dengan krim. Sekarang yang harus kita lakukan adalah melihat Oscar makan dengan busa cukurnya. Apa? Sudah selesai? Aku punya lebih banyak lagi di pizzaku. Tapi aku pikir aku sudah makan semuanya. Aku tidak akan menjelat semuanya. Ayo kita coba sedikit. Tina, jangan melakukan perhatianku ya. Mari kita coba pizzanya. Apakah krimnya basi? Ini busa cukur, Oscar. Apakah kamu suka lelucuanku? Kamu harusnya memakannya. Baiklah, karena kamu belum cobanya, ini dia. Aku harap kamu menyukai gaya rambut baru kamu. Dan jangan mengulangi lagi ya. Dan juga, kamu harus memakan pizza butsa itu. Jangan sampai melagar peraturan. Baiklah, aku coba. Kamu makannya dan... Hei, di mana buihnya? Ini berhasil, bukan? Baiklah, aku akan mencobanya. Tidak betul terlalu buruk rasanya. Aku pikir aku bisa makan sedikit sedikit-sedikit. Dan siapa yang akan menarik lebih dahulu? Sepertinya Tina dan Oscar ingin pergi bersama. Tapi hanya satu yang boleh. Ayo, siapa yang lihat memanisnya yang tercepat? Tina yang tercepat. Oscar, jangan sedih ya. Tina dapat wasabi. Dan itu bukan pilihan yang baik. Mari kita lihat apa yang Oscar dapatkan. Oscar mendapatkan pepperoni. Luar biasa. Oscar bertunggung lagi. Tapi Tina harus duluan. Aku tidak suka wasabi. Pedas dan hambar. Misalkan kita lewati ronde ini? Tidak. Kamu sangat kejam. Oke, aku bisa aku kuat. Wah, baunya seperti sampah. Aku rasa aku cukup. Aku pikir ini sempurna. Cepatlah coba. Baiklah, baiklah. Ini akan menjadi sangat pedas. Mari kita coba menggulungnya dalam tabung. Mungkin akan lebih mudah dimakan dengan cara seperti itu. Oh, rasanya tidak enak. Tapi aku harus makan semuanya. Wah, keren. Tidak, tidak mulai terbakar. Oscar, perutku terbakar. Apa yang harus aku lakukan? Tolong. Mari kita subat. Mari kita subat. Mungkin itu akan menghatikan apinya. Aku pikir Tina akan meledak. Semua orang, binggir. Pijanya hilang. Aku mengadikan sekali. Aku belum bukan laga. Oscar, kenapa kamu tertawa? Ini mudah. Aku punya peperan yang lezat. Mereka benar-benar cocok dengan pizza. Tina, jangan ngiler lihat pizzaku ya. Aku tidak mau pizza dengan peperan ini. Dan kamu ngiler di atasnya. Ini lezat sekali. Rasanya sangat lezat. Dan sedikit lagi. Sedikit lagi. Dan apa yang terjatuh? Terjatuh oleh milikku. Dan peperan ini menjadi milikku karena disimpan oleh Oscar. Tidak. Tidak. Tentu tanganmu dariku. Oh, aku mendapatkan hadiah yang manis. Sebuah kejutan yang menyenangkan. Enak sekali. Ini sangat enak. Ini punya aku. Aku harus makan ini. Ini menjijikan. Bahkan dengan coklat. Meskipun jika kamu tidak menggigitnya, rasanya tidak terlalu buruk. Silahkan digigit saja. Itu bukan tantangannya. Kamu harus menggigitnya. Baiklah. Ini tidak terlihat buruk seperti yang aku pikirkan. Aku bakar panas. Aku akan siap-siap. Aku selesai. Aku pikir coklat akan membantu. Ini mungkin lebih baik seperti ini. Apakah kamu selesai? Tapi aku sangat kotor. Tidak masalah. Aku akan membersihkannya. Tidak. Tidak, kinderku. Semuanya meleleh. Apa yang kamu lakukan pada kejutan kinderku? Dan mainannya. Aku ingin lihat apa yang bisa diselamatkan. Aku akan dapat kinder baru di dalamnya. Aku suka yang ini. Ini keren. Aku suka telur coklat ini. Aku akan menculpkannya ke dalam coklat. Agar lebih tebal. Aku pikir kamu punya sendiri. Tidak, tidak, tidak. Ini sangat enak. Tapi kamu tidak mendapatkannya. Mari kita buka bersama. Uh, betapa menariknya. Kita memiliki pop-its. Aku akan menjadi orang pertama yang mencobanya. Aku memiliki pop-its yang sangat keren. Tapi terbuat dari apa? Ini agak aneh. Tapi aku harus mencobanya. Hmm, ini sangat keras. Aku pikir kenapa ya? Wow, sangat menarik. Ada lubang di sini. Hmm, baunya sangat menarik. Ini sangat enak. Dan biasanya, ini pun aku pikir bisa dimakan. Mungkin punya kok juga begitu. Mungkin dari sisi sini. Hmm, ini mungkin pop-its biasa. Hmm, tidak ada rasanya. Baiklah. Tapi aku akan coba pop-itsku ditambahkan dengan coklat. Oh, terlihat keren. Dan coklat ini bertemu dengan manis dan asam. Sangat enak. Sesuai dengan seleraku. Bikin sepatong kosong untukku. Tidak. Tentu saja tidak. Apa yang aku harus lakukan dengannya? Mungkin bermain dengannya saja ya. Hmm, ngomong-ngomong. Aku punya ide. Aku akan menuangkan coklat ke dalam catakan ini dan menaruhnya di lemari es. Agar mengeras dan bisa dimakan. Baik. Aku akan menunggu sebentar dan aku akan mendapatkan coklat yang cantik. Ini dia. Ini adalah coklat bakuku. Sangat keren, bukan ideku? Lihatlah. Dan sekarang aku akan menculpkannya lagi ke dalam coklat leleh. Oh, luar biasa. Ini sangat enak. Apa? Bisa kebuat aku sedikit? Tidak. Tentu saja tidak. Kamu saja tidak membaginya denganku. Aku sedih. Aku akan mencuri pop-itmu dan melakukan sesuatu dengannya. Sangat menyenangkan. Aku bisa duduk dan menikmati permainan ini. Aku selesai. Mana pop-itku? Hei, ini punya aku. Aku akan memainkannya. Oh, ini patah. Apa yang harus kita lakukan? Kita selesai. Tapi aku masih bisa bermain dengannya. Iya, ini masih bisa dimainkan kok. Ayo kita buka. Aku punya jagung. Bahkan dengan coklat pun rasanya tidak enak. Bagaimana dengan kamu? Aku punya es krim. Bagus. Karena kamu punya jagung. Aku bisa memberimu es krim. Apakah kamu mau? Apakah kamu ingin salah satu darinya? Tentu saja. Aku ingin. Oh, aku bercanda. Tentu saja aku tidak memberikannya untukmu. Oke. Aku akan mencampurkannya ke dalam coklat. Dan mungkin rasanya akan lebih enak. Sangat enak. Aku akan mengambilnya sekaligus dan mencelupkannya dua-duanya ke dalam coklat. Apalagi yang lebih enak dengan coklat dan es krim. Ini sangat enak. Aku sangat suka keduanya. Aku juga ingin. Aku akan menghabiskan semua es krimnya untukku. Dan. Ayo berikan untukku. Halo. Dia membeku. Dan ini adalah giliranku. Ayo kita taruh sedikit coklatnya di atas es krim. Dan ayo kita makan dengan lahap. Ini sangat lezat. Rasanya sangat luar biasa. Tapi apa yang aku lakukan padamu? Kita harus mencairkanmu. Apa yang terjadi padaku? Tidak. Dimana es krimku? Kemana perginya? Kamu mau makannya kan? Mungkin. Tapi aku menyelamat kamu. Jadi. Ini tidak masalah. Aku akan memakan jagungku. Ayo kita coba. Rasanya tidak begitu enak. Tapi aku punya ide. Aku akan mengocok jagung ini bolak-balik. Dan apa yang aku dapatkan? Yeay. Aku akan dapat biji-bijinya. Kemudian aku akan panaskan ini. Dan ini akan menjadi popcorn yang lezat. Dan aku akan punya popcorn. Seperti yang aku inginkan. Lihat bagaimana gampangnya bukan? Oh, ini sangat melelah di mulutku. Wanginya sangat enak. Dan sekarang. Ayo kita taruh di dalam tempat. Dan jangan lupakan coklatnya ya. Ambil sedikit ke dalam mangkuk. Dan taruh semuanya di atas popcornnya. Aku akan makan semua popcorn yang aku punya. Rasanya sangat enak. Apa ini? Berikan aku sedikit. Tangkaplah, tangkaplah. Hei. Bagaimana bisa aku menangkapnya? Hei. Plap, plap, plap. Aku tidak bisa menangkapnya. Berikanlah kepadaku. Bagaimana? Jangan, jangan ambillah. Setidaknya aku mendapatkannya sedikit. Sekarang aku akan membukanya lebih dahulu. Wow, cola. Ini luar biasa. Apa yang kamu punya? Brokoli? Oh, menjijikan. Aku punya Coca-Cola. Dan aku menyukainya. Hmm, bolehkah sedikit berbagi? Tidak, aku akan meminumnya sendiri. Aku akan meminum seluruh isi botolnya. Tapi, aku masih punya coklat. Aku akan mencabar Coca-Cola dengan coklat. Dan aku minum cola ini. Tapi kenapa? Aku pikir coklatnya tidak mau keluar. Aku tahu apa yang harus saya lakukan. Oh, tidak. Kenapa ini? Ah, ini tidak mungkin. Ini aku, sepertinya semuanya jadi kotor. Aku akan berhati-hati. Hmm, sangat enak. Bolehkah aku minta sedikit? Tidak, tidak, tidak. Makanlah brokoli-mu. Oh, bahkan baunya saja menjijikan. Mungkin coklat akan lebih baik. Memang menjijikan. Oh, tetap saja menjijikan. Aku pikir, aku harap coklatnya akan membantu. Oh, tidak. Oh, rasanya tetap menjijikan. Ih, aku tidak mau makannya. Kamu harus memakannya. Baiklah. Aku akan menambahkan banyak coklat ke dalamnya. Oh, menjijikan. Aku mual. Oh, aku tidak suka. Aduh. Iyuh. Oh, aku akan pingsan dengan bau itu. Semua itu karena brokoli. Uber이가 untuk menjijikan. Hiwan. kan? Terima kasih.